Halo Torena Hasan semuanya, selamat datang kembali di channel gue Arslan Sky Di video kali ini, gue akan melanjutkan mengenai review banner gacha Namun untuk kali ini, gue hanya akan review sebentar saja ya Mengenai bagian support card yang saat ini merupakan bukan support card baru Melainkan rerun support card Marzinski Speed sama Fine Motion Intelligent ya Nah, mereka berdua ini kan saat ini merupakan 2 support card yang meta ya Di tipenya masing-masing Dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang udah gacha mereka berdua ini Nah, di video kali ini, gue akan ngasih sedikit penjelasan lagi mengenai mereka berdua Apakah worth it untuk digacha? Sebaiknya gue gacha atau enggak Nah, di video kali ini, gue akan memberikan saran lah Buat kalian yang masih bimbang Untuk gacha mereka berdua ini atau enggak Oke Nah, silahkan ditonton video ini sampai akhir video seperti biasanya Oke Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah, rerun support card kali ini merupakan meta card ya Di tipenya masing-masing Kalau Marzinski dia meta di support card speed Kalau Fine Motion dia meta di tipe intelligent Nah, apabila kalian butuh support card yang bagus Maka sekarang lah waktu yang tepat untuk gacha Khususnya untuk para player yang baru main ya Yang kemungkinan support cardnya belum memadai Dan pengen training bisa sampai tembus high crank Maka saat inilah kalian Gue saranin gacha support cardnya Nah, namun untuk player yang udah lama main lah Kayak gue ini ya Kayak gue yang udah lama main lah Nah, mungkin ada yang beberapa masih bimbang lah Untuk gacha atau enggak Mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah dapetin Apa? Fine Motion MLB Tapi pengen ngincer Marzinski Tapi kalian takut dapet Fine Motion terus-terusan Nah, itu kan kalian bimbang ya Nah, disini gue akan ngasih saran sedikit saja Agar kalian bisa menghilangkan kebimbangan kalian Sehingga bisa memutuskan akan gacha atau enggak Oke, lanjut Nah, disini gue akan sedikit membahas mengenai Dua support card kali ini Yang pertama ada Marzinski Nah, Marzinski saat ini berada di top tier speed Paling atas sendiri, nomor 1 Karena apa? Dia pertama punya increase sparing tinggi Increase training yaitu 25 Jadi kalau training level kalian mencapai lift level 5 ya Misalnya speed training level kalian level 5 Maka kalian akan mendapatkan increase training 25 Nah, kalian bisa lihat sendiri-sini Apa? Disini ya Gen statnya Marzinski Speed 26 Powernya 14 Sangat jauh berbeda Jika kita bandingkan dengan 3 support card Di sampingnya ini Takeon cuma 24 Taiki cuma 24 Kita San cuma 22 Jadi sudah jelas ya Kalau Marzinski ini Gen statnya yang paling tinggi Nah, Marzinski ini wajib dipakai ketika kalian training Umar Runner Kenapa kok wajib? Karena beberapa skill Atau bahkan hampir semua skill yang diberikan oleh Marzinski Sangat bagus untuk dipakai untuk Umar Runner Pertama ada Runner Strike Terus ada Runner Corner Ada Lift Pride Terus ada Jigatame Atau Groundwork Ada Play Thames Over Ada Sleep Stream Terus ada Front Runner Jadi hampir kesemua skill yang dimiliki oleh Marzinski ini Bagus banget untuk Umar Runner Jadi kuah rasa ketika kalian training Umar Runner Wajib pakai Marzinski ini Terlebih, goal skill yang diberikan merupakan top runner ya Yang juga bagus untuk Umar Runner Oke Lanjut Nah, Marzinski ini baru LB berapa bisa dipakai bang? LB 1 Marzinski sudah bisa dipakai guys Yang mana kalian akan mendapatkan power bonus Sehingga penambahan stat powernya sudah lebih enak Yaitu ditambah 13 Speednya menambahkan 24 Ini sudah lumayan tinggi Nah, lebih bagus lagi Kalian gaca sampai LB 3 Dimana kalian akan mendapatkan tambahan lagi motivation bonus Sehingga penambahan statnya lebih gede lagi Yaitu speednya nambah 26 Serta powernya nambah 14 Nah, kalau kalian MLB-in Gensatnya tidak berubah Cuma kalian akan mendapatkan perubahan di motivation bonusnya menjadi 30 Terus Apa? Starting bone-nya menjadi 30 Oke? Jadi kuah rasa Kalau kalian ingin pakai Marzinski Marzinski 1 LB sudah bisa dipakai Tapi kuah saranin incer sampai minimal 3 LB Oke? Lanjut yang kedua ada fine motion Nah, fine motion ini Meskipun dia sudah bukan jadi top tier INT ya Kan dari pertama gamenya release sampai sekarang Mungkin fine motion masih berada di top tier 3 Intelijen saat ini Nah, coba kita bandingkan dengan support kedua disamping ini Kita bandingkan dengan Mr. CB dan Tokai Teo Nah, kalau kita lihat dari segi Gensatnya ya Maka fine motion masih di bawah Tokai Teo Dimana Tokai Teo lebih tinggi ya INT 23 Speednya 9 Kalau kita bandingkan dengan Mr. CB Maka fine motion menang di INT-nya Yaitu di angka 22 Cuma dia kalah di penambahan speednya Karena Mr. CB punya speed bonus Mana speed bonus? Ini Dia punya speed bonus Serta punya skill point bonus Nah, karena inilah Gensatnya fine motion masih terbilang sangat bagus Namun sayangnya Demirik dari fine motion ini adalah Starting bone yang lumayan kecil Yaitu cuma di angka 15 saja Jika kita bandingkan dengan Mr. CB 20 Tokai Teo 20 Jadi dia kalah di starting bone-nya Namun fine motion punya skill hijau Yang sering dipakai ketika kalian balapan di musim gugur Yaitu namanya winter Eh, sorry Autumn girl Ini skillnya Aki Umamusumi Ini bahkan di next CM Kalau kalian dapat silahkan dipakai Dia juga punya right turn Punya slack diter Jadi kalau kita lihat dari segi skillnya Fine motion juga memberikan skill yang lumayan bagus lah Oke Lanjut Nah LB berapa sih fine motion ini baru bisa dipakai Fine motion ini baru bisa dipakai di LB1 lah Kalian bisa lihat sendiri disini ya LB1 fine motion Dimana penambahan Gensatnya ya udah lumayan bagus INT 20 speednya 7 Terus apa friendship bonusnya juga udah lumayan tinggi Kalian udah mendapatkan starting bone di angka 15 Namun Kalau Gue saranin Apa Incer sampai LB3 Agar Gensatnya itu lebih tinggi ketimbang SR card ya Nah disini gue coba bandingin fine motion 1LB dengan SR MLB card ya Disini ada Apnec takion Marvella sande dan Daiwa ascarat Nah kalau kita lihat Memang fan motion ini menang secara Gensat ya Kalau S1LB Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan kemampuannya Lebih bagus MLB SR card INT Dimana fan motion kalah di Speciality rate up Kalah di motivation bonus Terus kalah di starting bone Kalah di training recovery up Oke Jadi gue rasa kalian kalau pengen pakai fine motion Incer sampai 3LB lah minimal Oke Nah Meskipun kalian gak bisa ngincer 3LB Tapi kalian gak punya MLB support card INT apapun Kalian bisa pakai Apa Fine motion 1LB Semisal kalian gak punya MLB support card INT yang bagus ya Seperti 3 card yang udah gue tunjukin disini Oke Lanjut Nah Jadi sebaiknya gacha atau tidak Buat player baru Atau yang belum punya keduanya ya Sangat worth it banget buat di gacha Apabila kalian punya tabungan wortel yang cukup banyak lah Minimal bisa spark Atau 30k wortel Akar kalian dipastiin Dapat salah satunya Namun Kalau kalian gak bisa spark Tapi butuh banget support card nya Kalian gak punya dua-duanya ya Maka kalian bisa incer 1LB marzinski Ketimbang 1LB fine motion ya Karena 1LB marzinski lebih bagus Kemampuannya udah lumayan tinggi Oke Nah Buat kalian yang udah punya MLB fine atau marzinski Gue rasa sebaiknya skip dulu lah Terlebih kalau kalian gak bisa spark ya Kalian gak bisa nyampe di 30k Takutnya apa Takutnya kalian itu bisa di spam Support card yang udah MLB Misalnya kalian udah MLB fine motion Pengen gacha marzinski Tapi ketika kalian gacha Malah di spam Apa fine motion terus Nah takutnya itu seperti itu Nah biar gak kejadian Gue rasa kalian sebaiknya skip dululah Untuk gacha kali ini Misalnya kalian gak bisa spark ya Nah apabila kalian udah punya Kita sun speed Takion speed Tai key speed Dan Mr. CBMT Gue rasa kalian juga bisa skip saja Untuk gacha kali ini Karena apa Sebentar lagi Akan ada banner Christmas Yang harusnya Muncul Uma meta Atau support card meta lagi Coba kalian ingat tahun lalu Dimana ada Christmas Christmas Oguri Yang sampai sekarang Dia meta terus Dan sering banget Dipakai di Champions Meeting Jadi kalian bisa Tabung wortel kalian Sampai banner Christmas Ini rilis Siapa tau Banner nanti ini Bakal ada Meta Uma atau meta Support card lagi Yang bakal Lama banget Metanya Kayak Christmas Oguri Oke Nah mungkin Pembahasan Atau review Sedikit saja Mengenai banner Gacha support card kali ini Sampai sini saja ya Apabila ada Hal yang Kalian ingin Tanyakan Silahkan Ditanyakan Di kolom komentar Seperti biasanya Like jika kalian suka Dislike pun Gak apa-apa Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Bye-bye